Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Sekali ini aku mau buka rahasia anggur guajil supaya cepat berbuat Oke langsung saja kita oplos pupuknya seperti apa Lanjut Oke teman-teman Apa aja bahan-bahannya Saya kasih tau mulai dari awal Pertama-tama kopi ya Kopi artis Jadi jangan lupa setiap kita mau mupuk Kita sediain kopi Kopi artis ya Ataupun white Kopi white Oke guys Yang pertama potasium nitrat MKP Asam bumar Bertin Oke teman-teman Nah dari semua bahan ini nanti kita campur ya Kita oplos Terus kita siram ke pohonnya Atau kita pupukan Kita aplikasikan Ini kalium Kalium sulfat Oke nanti kita atur dosisnya Berapa-berapanya baru kita aplikasikan Dan untuk pengaplikasiannya Biasanya kita Satu minggu satu kali Oke ya Terus kita lanjut Oke teman-teman Kita mulai aplikasikan ya Untuk takaran air sendiri Yang air Ini ukurannya Kurang lebih 4 liter Dan untuk potasium nitrat Kita kasih satu sendok Sendok susu sih Bekas sendok susu Nestle Sudah kita campurkan Kemudian kita ambil lagi MKP Ya MKP kita campur juga Satu sendok juga Teman-teman Ini ya Sendok ya Kemudian Kalium sulfat Ini kalium sulfat yang tadi di plastik Kita taruh di toplet juga Satu sendok juga Teman-teman Kita campur Kemudian Asam humat Asam humat Untuk ukuran sendiri Satu sendok juga Teman-teman Kecampur Jadi Satu sendok susu Dan terakhir Kita kasih 14 Ya Untuk campuran Sebetulnya ini udah Udah jadi Cuman kemarin-kemarin Saya mau pakai ini Penambahannya Teman-teman kan tahu Tadi udah ngeliat Anggur belajinya Seperti apa kan Satu tutup teman-teman Oke Lalu kita aduk teman-teman Nah aduknya Biar bisa maksimal Pakai tangan Gak usah pakai papa Jadi gini teman-teman ya Pakai tangan Kita bisa Mastiin Dia tuh Belum berhancur Gitu Mencair Nah seperti ini Contohnya teman-teman Jadi kalau gak pakai tangan Kan kita gak tahu Hancur apa enggak Iya kan Guys Warnanya jadi hitam Karena dia ada Asam humat Untuk aplikasi Biasa saya Satu minggu sekali Setiap hari minggu Setiap hari minggu Itu seminggu sekali Tapi kalau posisi Hujan Walaupun hari minggu Itu gak saya pupuk Nanti pupuknya saya harismen Saya unduri Tuh Oke guys Langsung aja kita siram ke tempatnya Ini pohonnya Dan ini hasilnya Ini bukan kaleng-kaleng Ini ramuan Oke untuk penyiraman sendiri Teman-teman Ini Jangan terlalu dekat batang ya Kita bisa disini Ini teman-teman Oke teman-teman Kita siram semua ya Jadi gak perlu dibatang ya teman-teman Gak perlu dibatang Jadi agak jauh aja Oke teman-teman Untuk hasilnya sendiri Ini teman-teman Seperti ini Buahnya Oke Ini Yang udah Mateng ya Teman-teman ya Ini Untuk buahnya teman-teman Untuk buahnya seperti ini Kita bisa langsung Makan Karena Manis Luar biasa teman-teman Oke Oke teman-teman Cukup sekian Dari saya Semoga bermanfaat Nanti apa aja Untuk Memupukannya Bahan-bahannya Nanti saya tulis di deskripsi Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.